Hai teman-teman sekalian pencinta penonton subscriber semuanya semoga sehat selalu jumpa lagi dengan channel saya yang kali ini tanpa basa-basi saya akan membagikan bagaimana caranya mengatasi ketika kita update views atau melakukan flash flash views pada motherboard asus atau laptop asus ya itu mengalami kendala dimana file views dari hasil download itu melebihi daripada kapasitas IC memory views kita gitu ya ini saya langsung beri contoh ya kita menghadapi mau flash views tapi file-nya itu terlalu besar Oke sudah saya ekstrak hasil downloadnya ini download teman-teman ya Hai lalu kita masuk program file views disini ini sudah saya tancapkan memori chipnya kita detek sudah terdeteksi ya teman-teman sudah hijau lalu kita open file kita cari di desktop ini kita buat all file kemudian kita cari yang baru saja kita ekstrak tadi ya teman-teman ya ini yang mana tadi ya ini ya teman-teman yang ini bukan bukan yang ini ya yang ini ya teman-teman lalu kita open nah kemudian kita jalankan kita hapus dulu kita hapus dulu belvius apa chip kita atau kita langsung jalankan ya anggap saja sudah kita apa sudah kita bersihkan lalu kita langsung red chip red chip ini teman-teman nah nah apabila teman-teman mengalami kendala seperti ini ya bagaimana caranya ya warning the data size is larger than the chip size continue 0 coba kita hapus ya kita hapus dulu data dalam chip kita apakah nanti masih sama seperti itu ini langsung saya praktekkan teman-teman agar teman-teman yang menghadapi plus ulang bios asus entah motherboard PC entah motherboard dari laptop bagaimana mengatasnya tunggu ya tunggu info dari saya gitu ya oke sudah berhasil kita habis sudah berhasil kita hapus lalu kita ulang ya kita open lagi all file nah ini ya ini dari hasil download langsung ya dari asus oke kita write chip nah masih tetap teman-teman masih tetap bahwa data yang kita masukkan itu terlalu besar itu lalu bagaimana caranya caranya mudah kita close dulu program ini nah hasil download kita kita buka pada program ya pada program Hexa edit with Hexa editor new nanti teman-teman yang membutuhkan file program ini teman-teman akan saya beri gitu nah teman-teman perhatikan disini disini harusnya tidak 0 0 diawali dari sini biasanya itu diawali F F F gitu teman-teman teman-teman bisa menghapusnya ikuti saja cara saya kita potong ini teman-teman ya kita potong tampaknya lewat tadi kita ulangi kita ulangi ya teman-teman kita ulangi dari awal hmm kita ulangi dari awal tampaknya nah ini tidak ikut nah dari sini teman-temannya kalau muncul seperti ini ya kita close saja lalu kita plug lepas lagi nah kita plug kebawah ini kita close saja nggak mau ini barang program free nggak mau nah dari sini teman-teman teman-teman perhatikan ada ada set nah itu kan diawali dari apa apa dari ini tanda-tanda seperti ini teman-temannya itu biasanya pasti diawali dari tanda-tanda seperti ini ini kita potong nah tunggu sebentar kita geser apakah sudah tepat belum belum ini ini ya yang harus kita kita beli apa beli eh aplikasi yang berbayar ini teman-temannya oke kita adukkan tidak mau dia oke oke pokoknya ini kita potong kita potong lagi langsung oke teman-teman perhatikan nah dimulai dari sini ini 0.1 titik-titik ini harus sudah di sini teman-teman jadi ini kurang satu lagi kita hapus satu saja kita potong nah kalau sudah seperti ini sudah bener teman-teman kalau sudah seperti ini ini sudah bener nah diakhiri dari apa diakhiri oleh 0.0 apapapapapap 0 oke kita cek lagi ke bawah ke atas ya ke atas oke diawali dari 0.0.0.0 ya sampai yang terakhir 0.0 0 8 dikitnya kita simpan teman-teman kita save oke lalu kita close kita tutup program Hexa ini kita close juga kita kembali ke program dari flash fuse oke masih dalam keadaan terdetek ini coba kita baca kita read apakah benar-benar sudah terhapus tadi ya kita tunggu teman-teman biasanya hal seperti ini sering teman-teman hadapi terutama pada saat flash fuse dimana file dari hasil download dari PT motherboardnya itu melebih dari pada chip motherboard itu juga oke tunggu masih posisi menghapus nah bukan memhapus saya membaca ya dalam dalam bayar flash fuse ini kita harus sabar teman-teman kita harus sabar karena program ini cukup memakan waktu itu teman-teman kita buktikan ini melakukan pembacaan tadi sudah dihapus apakah benar-benar sudah dihapus chipnya diingat-ingat teman-teman ya batas tadi ya batas awal views tadi diingat-ingat ya ini khusus asus baik motherboard PC maupun motherboard laptop oke biasanya saya malah memakai program yang lebih lambat lagi teman-teman ini yang sedang ada yang lebih cepat ada yang sedang ada yang lambat saya malah senang yang memakai yang lambat karena hasilnya lebih bagus itu ini sama-sama program CH341A tapi softwarenya ada 3 versi teman-teman ada 3 versi oke hampir selesai benar-benar sudah kosong teman-teman kodenya seperti A semua itu ya tidak ada kode apapun kita masukkan file kita ambil ini kembali ke old file ini ini ya teman-teman tidak percaya kembali ke desktop yang ini tadi eh bukan yang ini nah ini oke nah ini artinya masuk baru kita program red chip nah tidak ada peringatan lagi teman-teman tidak ada peringatan lagi bahwa file itu terlalu besar dibanding kapasitas chip kita demikian teman-teman caranya mudah-mudahan ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati